Oke selamat pagi teman-teman Disini aku mau Ini aja ya, sharing-sharing aja Jadi Kita gak hunting lagi Karena musim pandemi corona Covid-19 Nah disini aku mau sharing tentang Bagaimana sih kereta api model yang sederhana ya Nah ini yang ada di Video ini, ini adalah model Daripada kereta api model Yang paling sederhana ya Seri yang paling sederhana yaitu Analog, analog system Nah, apa aja kelebihan Dan kekurangan analog gitu ya Nah untuk kelebihan daripada analog dulu nih Kelebihannya adalah Harganya yang murah dan simple penggunaannya Kenapa saya katakan simple Karena dia cuma terdiri dari Lokomotif berpenggerak Ini lokomotif berpenggerak Itu ya ada dua, kemudian dia hanya Menggunakan rail Kemudian terminal Apa itu terminal? Terminal itu adalah rail Yang terhubung langsung dengan kabel dari adaptor Nah ini kabel dari adaptor ya Ini terminal 1 Kemudian ini ada terminal 2 Kemudian disini ada lagi ya Terminal 3 Nah Kemudian ini ada adaptornya Nah Ini rangkaiannya cukup sederhana ya Itu kelebihannya Kemudian karena sederhana Harganya murah Nah itu dia Harganya murah Jadi memang ini adalah mainan Bukan mainan sih ya Hobi yang low budget lah Setelahnya low budget Karena ada lagi yang high budget Itu beda lagi nanti Nah Nah itu low budget ya Nah Kemudian kekurangannya dia Satu rail hanya bisa digunakan Satu kereta aja Jadi satu adaptor Nah ini Kayaknya Controller ya Itu bisa Hanya digunakan untuk satu kereta Jadi kalau misalkan Mau tiga kereta Ya harus tiga kereta Ada pun kalau misalkan Mau whistle Saling terhubung Nah ini rail yang Teman-teman lihat ini Kebetulan tidak saling terhubung Jadi masing-masing Kalau mau terhubung itu Biar nanti ada-ada lagi Disini Dipasangin Entah apa namanya Supaya tidak Pengselet Nah itu itu Kelebihannya Kekurangannya itu tadi Dia Karena ini Satu kereta Satu ini Jadi Ya Simple ya Jadi ya Gak bisa seperti kereta sungguhan Kemudian jalannya pun Gak Ini ya Gak Seperti kereta yang sungguhan Ada soalannya Ada asapnya gitu ya Nah itu Nah apa aja ininya Nah ini dia Dia bisa menggunakan ini Controller Ya rakitan ini Kemudian kalau mau yang Lebih murah lagi Ya pakai yang kayak gini nih Adapter Ini Kelistrikannya sama aja nih Saya pakai berapa nih Voltasenya 7,5 ya Belum sampai 12 Nah itu Ya cukup bisa untuk Menjalankan Satu rangkaian kereta Nah ini kalau controller yang gini Kalau yang gini Dia kan bisa ada on-offnya Bisa on-off ya Kemudian ada kecepatannya Ini maju mundur Nah ini sebenarnya Sama aja Cuma bedanya Ini gak ada untuk On-offnya Jadi saat dia dicolok Ya keretanya Otomatis langsung berjalan Nah ini Ini yang pakai adapter biasa Ini kelamaan gak dipakai Railnya Ya Jadi kesendat-sendat Jadi kayaknya Railnya emang kotor Coba Nanti dia Bukan railnya kotor Bisa coba bersihin Supaya tidak tersendat-sendat Jadi memang ini sensitif banget Sama yang namanya Rail kotor Jadi rail gak boleh kotor Tuh ya Tuh kotor banget Oke Sambil kita bersihkan Jadi sama kayak Kendaraan padungungnya Harus sering-sering Dijalankan memang Oke itu dulu Untuk video kali ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa